Pada episode sebelumnya, wabah penyakit aneh menyerang distrik Wajo hingga menyebar ke desa sampai perkotaan. Semua orang menduga kalau wabah itu disebabkan oleh kutukan Pocong Dulo. Kekacauan pun terjadi di distrik Wajo. Mereka berdemo di depan gedung aparat. Mereka juga menuntut agar Mahesa dan Pocong Dulo segera dimusnahkan. Sementara itu, rumah Mahesa dibakar oleh aparat pemerintah. Sayangnya, mereka tidak berhasil meringkus Mahesa karena anak itu sudah kabur entah kemana. Wabah gatal yang menimbulkan nanah semakin menyebar luas. Desa Reban pun tak luput dari serangan wabah. Satu persatu, penduduk desa terserang wabah. Tumbuh bintik-bintik kecil di sekujur tubuh mereka yang perlahan meneluarkan nanah. Untung saja, Raka dan Geni belum tertular. Mereka berdua masih aman dari wabah berkat gelang jampe yang dibuat oleh Raka. Semenjak kemunculan wabah, Raka tahu kalau wabah itu bukanlah wabah biasa. Pasti ada energi gaib yang mengendalikannya. Dan setahu Raka, tuduhan penduduk itu salah besar. Pasti bukan Pocong Duloh yang melakukan semua ini. Duloh tidak pernah menyebar wabah aneh pada manusia. Oleh sebab itu, Raka memutuskan untuk pergi ke distrik Wajo. Dia ingin tahu apa sebenarnya penyebab dari wabah mengerikan ini. Geni ikut bersama ayahnya itu. Mereka berdua naik Delman dari desa Reban menuju distrik Wajo. Tentu saja, Getok selalu mengikuti Geni. Makhluk itu duduk dengan santai di atas Delman. Tak ada yang bisa melihat wujud Getok kecuali Raka dan Geni. Perjalanan menuju distrik Wajo memakan waktu berjam-jam. Di sepanjang perjalanan, Raka sempat memperhatikan lengan Pak Kusir yang sudah terpapar wabah. Nanah sesekali keluar dari bintik-bintik di lengannya itu. Si Pak Kusir beberapa kali menggaruk lengannya sambil berusaha menutupi nanah itu dengan lengan baju agar penumpangnya tidak merasa jijik. Singkat cerita, mereka pun tiba di depan gapura distrik Wajo. Raka menyerahkan beberapa lembar uang pada Pak Kusir. Delman itu pun kembali ke desa Reban. Sementara Raka dan Geni tercengang saat melihat kondisi distrik Wajo. Petokohan di sana tutup, sebagian ada yang hancur diamuk warga. Entah apa alasan mereka melampiaskan kekesalan pada para pedagang Tionghoa. Padahal para pedagang itu juga ikut terkena wabah. Raka dan Geni berjalan memasuki kawasan distrik Wajo. Sementara Getok melayang di atas kepala mereka. Tak lama kemudian, muncul gerombolan penambang batu bara. Mereka berpakaian lusuh dan kotor. Wajah mereka penuh noda hitam. Mereka datang dari kawasan Lorong Agung untuk menyerang aparat yang dianggap tidak becus menangkap Mahesa. Para pekerja tambang itu membawa senjata masing-masing. Ada yang membawa linggis, palu, dan tombak. Segera Raka dan Geni mengikuti rombongan penambang itu. Hingga sampailah mereka di depan gedung aparat. Di sana ada puluhan aparat berjejir sambil memegang senjata menghadang para pendemo. Komandan Satip dengan suaranya yang lantang mencoba untuk menenangkan Masa. Dan saat rombongan penambang itu datang, mereka langsung membuat kerusuhan yang tak bisa dikendalikan. Salah satu pekerja tambang melemparkan tombak ke arah aparat. Tombak itu berhasil mengenai kaki kanan seorang aparat. Dia pun ambruk sambil teriak kesakitan. Darah membasahi celananya. Hal itu membuat aparat yang lain marah. Mereka pun menembaki para pekerja tambang. Ada lima orang yang tewas di tempat. Sementara kerumunan Masa seketika saja bubar. Mereka lari sambil berteriak histeris. Ada juga yang tiarap karena takut terkena tembakan. Kerumunan itu bubar dan hanya menyisakan lima mayat yang terkapar bersimbah darah. Namun, ternyata Raka dan Geni masih tiarap di halaman gedung. Dan dengan hati-hati, Raka mengacungkan tangan kanannya. Seketika saja, empat orang aparat mendekati Raka sambil menodongkan senjata ke wajahnya. Tenanglah, aku bukan mau cari rusuh. Aku kesini ingin mengikuti saimbara penaklukan pocong dulu. Asal kalian tahu, dulu aku pernah menaklukkan pocong itu. Kata Raka sambil terus mengacungkan tangannya. Sebenarnya, itu hanya akal-akalan Raka saja biar dia diizinkan untuk bicara dengan para aparat itu. Komandan Satip mendekati Raka. Dia menatap Raka. Kemudian, Satip menyuruhnya untuk berdiri. Lalu, Raka dan Geni dibawa masuk ke ruangannya komandan Satip. Sesekali, Satip garuk-garuk wajah. Penyakit aneh itu mulai menggerogoti wajahnya. Raka memperkenalkan diri. Raka juga bercerita bagaimana dulu dia bisa mengalahkan pocong dulu. Komandan, sebenarnya aku tidak yakin kalau pocong dulu penyebab dari wabah ini. Ucap Raka. Beberapa pekan yang lalu, memang ada seorang kakek bernama Kihideng. Dia ikut saimbara penaklukan pocong dulu dengan cara memanfaatkan kekuatan kuntilanak dari desa Balangandang. Kata Satip. Raka menghela nafas dalam-dalam. Lalu menoleh pada Geni. Tak salah lagi, pasti Kihidenglah dalang dari semua ini. Lalu Geni menanyakan apakah ada barang-barang Kihideng yang disimpan oleh komandan Satip. Si Satip pun menganggu. Dia mengambil sebuah kain hitam milik Kihideng yang sempat tertinggal di kantornya. Tolong sentuh kain ini. Kasih tahu aku di mana keberadaan Kihideng sekarang. Ucap Geni pada Getok yang berdiri di sampingnya. Saat itu, Satip bingung dengan siapa Geni berbicara. Karena Satip tidak bisa melihat wujud Getok. Sesuai perintah Geni, Getok itu langsung menyentuh kain. Dia memejamkan matanya dan secara gaib Getok mampu melihat keberadaan Kihideng. Ia pun membuka matanya. Lalu berbisik di telinganya Geni. Kihideng sekarang ada di desa Balangandang. Dia memanfaatkan kekuatan kuntilanak itu untuk menguasai ilmu hitam. Ucap Geni, Bajingan! Teriak Satip. Dia tidak menyangka ternyata selama ini Kihideng memanfaatkannya. Kalau begitu, ayo kita datangi Kihideng. Timpal Satip sambil garuk-garuk wajah. Raka masih terdiam. Dia tampak berpikir. Kuntilanak itu pasti bukan makhluk gaib sembarangan. Terlalu berbahaya kalau kita harus menghadapinya, kata Raka. Lalu bagaimana? Tanya Satip. Raka pun menanyakan perihal Pocong Duloh. Kata Satip, Pocong itu sudah lama menghilang bersama Mahesa. Si Mahesa inilah yang mengendalikan Pocong Duloh. Rumah Mahesa juga sudah dibakar. Jadi tidak mungkin anak itu kembali ke distrik Wajo. Tidak ada yang tahu di mana anak itu sekarang. Raka pun minta diantar ke lokasi puing-puing rumah Mahesa. Siapa tahu mereka bisa mendapatkan petunjuk di sana. Raka dan Geni pun diantar ke lokasi rumah Mahesa. Dan setibanya di sana, Geni perlahan mendekati puing-puing rumah. Yang tersisa di sana hanya bongkahan arang dan paku yang gosong. Juga kerangka tempat tidur yang terbuat dari besi. Itu jelas bekas tempat tidurnya Mahesa. Lalu Geni menyuruh Getok untuk menyentuh kerangka itu. Dan saat ia menyentuhnya, Getok melihat kejadian demi kejadian yang dialami oleh Mahesa. Perlahan Getok membuka kedua matanya. Dia berbisik di telinganya Geni. Mahesa ada di tengah hutan yang tak jauh dari kawasan tambang Lorong Agung. Ucap Geni. Ya sudah, kita serbu saja dia. Timpal Satib. Komandan, biar kami berdua saja yang menangani pocong itu. Duloh terlalu buas. Kalau komandan mengirim pasukan untuk melawan Duloh, mereka semua pasti habis dibantai. Kata Raka. Satib menuruti apa yang dikatakan Raka. Dan hari itu juga, mereka berdua berangkat ke kawasan Lorong Agung. Getoklah yang menunjukkan jalan untuk mereka. Setibanya di kawasan Lorong Agung, tidak ada satupun pekerja tambang di sana. Mungkin saja para pekerja itu sudah tidak sanggup lagi bekerja. Karena mereka semua terserang wabah penyakit. Raka dan Geni sempat berhenti beberapa saat di kawasan pertambangan. Karena mereka mencium bau bangkai yang sangat menyengat. Bau itu berasal dari salah satu lubang tambang yang di dalamnya ada bangkai aparat korban pembantaian pocong Duloh. Kemudian, Raka dan Geni melanjutkan perjalanan. Getok mengarahkan mereka ke timur, memasuki hutan tropis yang pepohonannya berukuran besar. Sepertinya jarang sekali ada orang yang masuk ke dalam hutan itu. Selang beberapa saat, Raka dan Geni beristirahat di bawah pohon besar. Dan tiba-tiba saja, tanpa disengaja Geni melihat sesuatu yang menggantung pada batang pohon Mahoni. Geni pun bangkit. Perlahan, dia mendekati pohon tersebut. Semakin dekat, semakin tampak jelas kalau yang menggantung disana adalah mayat manusia. Ada semacam ranjau yang menusuk perutnya. Ranjau itu berupa bambu-bambu runcing. Tampaknya, lelaki itu tak sengaja menerjang tali jebakan lalu melesatlah ranjau yang berayun dari arah timur dan menghantam si lelaki. Lelaki itu pun terbawa ayunan ranjau lalu menabrak batang pohon Mahoni. Dia tewas seketika. Jasadnya masih tertancap disana. Dari pakaiannya yang tampak lusuh dan kotor, pastilah mayat lelaki itu adalah seorang pekerja tambang. Segera Geni memanggil ayahnya. Wanita itu menunjuk mayat lelaki yang menggantung pada batang pohon Mahoni. Raka terkejut saat melihat jasad tersebut. Kita harus hati-hati nak, di sekitar sini pasti banyak ranjau. Kata Raka sambil menyentuh pundak putrinya. Mereka melanjutkan perjalanan. Raka berjalan paling depan. Dia ingin menjaga anaknya itu dari ranjau yang sangat mematikan. Kali ini Raka sangat teliti memperhatikan langkah demi langkah. Dan benar saja, Raka menemukan sebuah tali yang membentang di antara semak-semak. Saat Raka mendongak ke atas, ada sebuah jebakan yang menggantung di dahan pohon. Kalau saja tadi Raka menerjang tali itu, pastilah dia sudah tewas. Untungnya mereka berdua berhasil melangkahi tali tersebut. Singkat cerita, saat hari sudah mulai gelap, Raka dan Geni akhirnya tiba di sebuah saung yang terbuat dari dedaunan. Di depan saung itu ada api unggun yang dibiarkan menyala. Ya, tak salah lagi, disanalah Mahesa bersembunyi. Mahesa sengaja membuat ranjau di sepanjang jalan agar tidak ada orang yang mampu menemukan persembunyiannya. Mahesa muncul dari dalam saung. Dia hendak memanggang seekor kelinci hasil buruannya. Dan saat Mahesa duduk di samping api unggun, tiba-tiba saja dia melihat Raka dan Geni berdiri di antara batang-batang pohon. Mahesa pun kaget. Dia berdiri perlahan, wajahnya kini sangat mengancam. Dia tidak segan-segan membunuh siapapun yang berani mengusik ketenangannya. Siapa kalian? Tanya Mahesa. Raka dan Geni mendekat. Namun Mahesa membentak mereka. Jangan mendekat, bentak Mahesa. Lalu Pocong Duloh tiba-tiba muncul di samping Mahesa. Dia meraung. Suaranya menggema di langit-langit hutan. Gede. Raung Duloh. Tenang nak, kami bukan orang jahat, kata Raka. Lantas mau apa kalian kesini? Tanya Mahesa. Raut wajahnya sangat waspada. Begini nak, dulu aku pemilik Pocong Duloh. Kau harus tahu nak, Pocong itu sangat berbahaya. Tolong serahkan padaku. Aku butuh kekuatannya untuk memusnahkan wabah penyakit yang sedang melanda saat ini, kata Raka. Dia ingin mengambil Pocong itu secara baik-baik. Si Mahesa malah tersenyum sinis. Anak itu bergumam seperti sedang mengucapkan sesuatu. Raka menyadarinya. Api beraja musti mulai menyala pada kedua tangan Raka. Mahesa sempat terkagum-kagum saat lengan Raka mengeluarkan api. Habisi mereka. Suruh Mahesa pada Pocong Duloh. Dengan secepat kilat, Pocong itu pun menghilang. Dan tahu-tahu sudah ada di hadapan Raka. Duloh langsung dicekik oleh Raka. Lalu dilempar kejauh. Sementara itu, Mahesa mengeluarkan goloknya. Dia lari menghampiri Raka. Namun, sebelum golok itu berhasil ditebaskan. Tubuh Mahesa keburu hancur berkeping-keping. Api beraja musti milik Raka berhasil menghantam tubuh Mahesa. Segera Raka mencari tali Pocong Duloh. Dia yakin Mahesa pasti mengenakannya. Belum sempat Raka menemukan tali itu, tiba-tiba saja serpihan daging Mahesa merayap menghampiri kepalanya yang tergeletak di atas tanah. Tubuh Mahesa pun utuh kembali berkat ajian Pancasona. Pancasona? Desis Raka sambil mengerutkan dahinya. Dia terheran-heran melihat kejadian itu. Raka sangat terkejut saat tahu kalau Mahesa menguasai ajian Pancasona. Padahal ajian itu sangat langka. Bahkan banyak orang yang menyangka kalau ajian Pancasona sudah punah. Ternyata bukan Duloh saja pewaris ajian itu. Mahesa juga mewarisi ajian Pancasona dari leluhurnya. Beberapa saat kemudian, Pocong Duloh kembali muncul. Dia menarik pergelangan kaki Raka dengan tali Pocong lalu menggusur tubuh lelaki itu. Raka berusaha mengeluarkan api beraja musti. Namun sialnya, kali ini Raka tak sanggup lagi mengeluarkan ajian itu. Kondisi tubuh Raka yang sudah menua mempengaruhi ajian beraja musti yang ia kuasai. Pocong Duloh berhasil menggigit bahu kanannya Raka. Bahunya Raka sampai sobek. Dan dalam keadaan seperti itu, Raka tidak bisa berkutik sama sekali. Sementara itu, Mahesa menyerang Geni. Untung saja ada Getok di depan Geni. Getok menjerit dengan sangat keras sampai tubuh Mahesa terpental beberapa meter ke belakang. Dengan cepat, Getok menghampiri Pocong Duloh yang sedang menggerogoti tubuh Raka. Sayangnya, Getok itu tak mampu mengalahkan Duloh. Entah kenapa, sekarang energi Duloh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mahesa, teriak Geni. Dia tahu nama anak itu dari Komandan Satip. Kami menyerah, tolong jangan bunuh ayahku. Ucap Geni sambil mengangkat kedua tangannya. Kami tidak akan mengambil Pocong itu darimu. Kau bebas memeliharanya, sambung Geni. Mahesa tersenyum. Kini dia punya rasa kasihan pada Geni. Lalu, Mahesa menyuruh Pocong Duloh untuk berhenti menyerang Raka. Dan dengan sekejap, Duloh hilang begitu saja. Namun demikian, Raka terluka dengan sangat parah. Duloh berhasil menggerogoti bahu Raka. Darah acak-acakan. Raka masih terbaring sambil meringis kesakitan. Ia memegangi bahunya. Pergilah dan jangan datang lagi ke sini, kata Mahesa. Dia pun masuk ke dalam saungnya. Geni menuntun ayahnya. Mereka pun kembali ke distrik Wajo. Di gedung aparat, Raka dirawat oleh Geni selama berhari-hari. Komandan Satib memberi mereka makanan. Raka tidak mau menceritakan apa yang sudah terjadi padanya. Namun, Raka bilang ke komandan Satib agar berhenti memburu Mahesa. Anak itu sangat berbahaya. Lalu bagaimana dengan wabah ini? Tanya Satib. Nanti biar aku yang urus. Untuk saat ini, biarkan aku pulih dulu. Jawab Raka. Dua minggu kemudian, akhirnya Raka pulih. Raka dan Geni diantar oleh komandan Satib menuju Balangandang. Satib juga membawa dua orang anak buahnya. Dan soal getok, mahluk itu selalu mengikuti Geni kemanapun ia pergi. Jam 4 sore, mereka pun tiba di pertigaan menuju desa Balangandang. Satib tak perlu lagi menebas semak belukar karena sudah pernah dibersihkan oleh Ki Hideng. Perlahan, mereka pun menelusuri jalan menuju desa Balangandang. Sekitar 30 menit kemudian, tiba-tiba saja dari balik semak-semak muncul sesosok lelaki yang wajahnya pucat seperti mayat. Bola matanya hitam semua. Mulutnya penuh dengan darah. Lelaki itu berseragam aparat. Dia lompat lalu menerkam anak buahnya Satib. Semua orang kaget. Mereka mundur beberapa langkah. Satib ingat, lelaki dengan wajah menyeramkan itu adalah anak buahnya yang pernah kesurupan lalu hilang di hutan ini. Sekarang wujudnya sangat mengerikan. Bisa dibilang seperti zombie. Dia berusaha menggigit leher anak buahnya Satib. Dan dengan cepat, Satib pun menembak kepala lelaki itu. Si aparat yang kesurupan langsung tewas. Dia terkapar di atas tanah. Anak buahnya Satib berhasil diselamatkan. Perjalanan pun dilanjutkan. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka tiba di desa Balangandang. Mereka semua tercengang saat melihat kondisi desa itu. Banyak sekali ceker ayam yang bergelantungan di desa Balangandang. Juga ada puluhan sajen kepala kambing yang tergeletak di mana-mana. Kepala kambing itu ada yang sudah membusuk. Ada juga yang seperti baru disembelih. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan muncullah Ki Hideng. Dia berjalan mendekati sebuah sumur sambil menenteng dua kepala kambing. Kemudian, kepala kambing itu dimasukkan ke dalam sumur tua. Asap kental seketika menyembur dari dalam sumur. Kemudian, terdengarlah suara erangan kuntilanak dari dalam sumur. Satib emosi saat melihat Ki Hideng. Dengan cepat, dia mengisi peluru lalu membidik kepala kakek itu. Tembakan pun dilesatkan. Tapi anehnya, peluru itu tidak mampu menembus kepala Ki Hideng. Perlu kalian ketahui, ternyata selama ini Ki Hideng menuntut ilmu hitam guna menambah kesaktiannya. Kini dia sudah menguasai ajian kekebalan tubuh dan bukan hanya itu saja. Ki Hideng juga memanfaatkan kuntilanak untuk pesugihan. Lalu, sebagai imbalannya, Ki Hideng mengorbankan ratusan orang yang terkena wabah penyakit aneh akibat kutukan kuntilanak. Ki Hideng menatap Satib, kakek itu malah tersenyum. Tatapan matanya tajam. Apa yang telah kau lakukan Ki? Tanya Satib. Ki Hideng tidak menjawab. Dan tiba-tiba saja, wujudnya menghilang entah kemana. Kemudian, saat itu juga, satu persatu anak buah Satib menghilang. Hanya terdengar suara teriakannya saja yang menggema di langit. Entah apa yang terjadi pada anak buahnya itu. Raka memegangi lengan putrinya sambil terus waspada. Dia menoleh ke segala arah mencari keberadaan Ki Hideng. Sementara itu, Satib seketika saja melayang seperti ada makhluk gaib yang menariknya ke dalam sumur tua. Segera Raka lari menghampiri komandan Satib. Dia berhasil menggenggam kaki kanannya Satib. Sementara kepalanya sudah masuk ke dalam sumur. Satib menjerit saat melihat sosok kuntilanak di dalam sumur. Perlahan, kuntilanak itu melayang mendekati Satib. Sebelum kuntilanak melukainya, Raka berhasil mengeluarkan Satib dari dalam sumur. Kemudian, Ki Hideng kembali muncul. Dia sangat sakti, tubuhnya kebal peluru dan sesekali bisa menghilang. Raka berusaha mengeluarkan api beraja musti. Dia melompat hendak menghujamkan api itu. Namun lagi-lagi, Ki Hideng berhasil menghilang. Raka bingung. Dia menoleh ke segala arah mencari keberadaan Ki Hideng. Ternyata, kakek itu sudah ada di belakang geni. Dia mencekik geni dari belakang. Untung saja ada getok yang menolong geni. Getok melempar tubuh Ki Hideng sampai terpental dan membanting pada batang pohon. Namun tampaknya Ki Hideng sama sekali tidak terluka. Dia malah tersenyum sinis ke arah geni. Dan dengan secepat kilat, Ki Hideng sudah ada di hadapan geni. Dia kembali mencekik wanita itu sambil mengangkat tubuh geni. Sayangnya, geni tidak mampu mengeluarkan ajian raja musti. Umurnya masih terlalu dini untuk bisa menguasai ajian itu. Raka sangat marah saat melihat putrinya dicekik oleh Ki Hideng. Namun sebelum ia lari menghampiri Ki Hideng, tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang memegangi pergelangan kaki Raka. Tangan itu sangat panjang, menjulur dari dalam lubang sumur. Warna tangan itu juga pucat seperti mayat yang sudah mati berhari-hari. Jelas itu tangan kuntilanak. Raka digusur masuk ke dalam sumur. Untungnya Raka masih bisa bertahan. Ia bergelantungan di tepi sumur. Tak ada yang bisa menyelamatkannya karena komandan Satip sudah kabur. Ia menyelamatkan dirinya sendiri. Satip memang sangat pengecut. Harapan Raka hanya tinggal Getok. Sementara Geni, dia mulai kehabisan nafas karena cekikan Ki Hideng semakin kuat. Dan saat itu juga Getok menyerang Ki Hideng. Tapi kali ini Ki Hideng mampu menaklukkan Getok itu. Dan dengan kekuatan gaib yang Ki Hideng miliki, dia juga mencekik Getok dan mengangkat tubuhnya. Sekarang tangan kanan Ki Hideng mencekik Geni. Sementara tangan kirinya mencekik Getok. Sialnya Raka yang masih bergelantungan di tepi sumur tak mungkin bisa menyelamatkan putrinya itu. Geni semakin kehabisan nafas. Tangan kanannya melambai-lambai ke arah Raka. Di sela-sela nafasnya itu, Geni pun berkata dengan lirik. Ayah, ucap Geni sambil mengeluarkan air mata. Dan saat itulah, tiba-tiba saja terdengar suara aneh yang menggema di langit. Dahan-dahan pohon bergetar. Ki Hideng mendongak ke langit. Dia pun mendengar suara raungan yang semakin mendekat. Getih. Begitulah suaranya. Bersambung. Terima kasih sudah menyimak cerita mbah. Tunggu kelanjutannya ya. Tetap sehat dan salam. Getih.